Assalamualaikum, hari ini kita berbuka puasa bersama yatim ananda berkebutuhan khusus dari Yayasan Ananda Mutiara Indonesia setelah acara pembacaan Al-Quran surat pendek alam nasroh selanjutnya Mas Aden akan memasak kelas kebab yang mana di Mas Aden ini adalah salah satu penerima beasiswa Ananda Istimewa dari Universitas Unesa, Universitas Surabaya di Fakultas Tata Boga Nah kita sama-sama dengan Mas Aden yuk memasak kebab Nah kita sama-sama yuk memasak Kita bareng Mas Aden teman-teman disini ada namanya Mbak Ida Mbak Ida ini kelas 4 SD Nurur Rahma Tunarungu dan mau belajar sama Mas Aden juga untuk memasak kebab Nah Mas Aden sudah siap kebabnya Ada Mbak Im, Mbak Im juga, hai Mbak Im Halo Ada ini, ayo siapa? Kakak, Kakak Danis Kakak Danis Nah Kakak Danis, Kakak Danis ini kelas 6 Halo Kakak Danis juga mau siap memasak Acara nanti akan ditutup dengan beberapa ini ya dari teman-teman nanti dengan sholat jemaah makhrib Dan hari ini juga Alhamdulillah sudah datang tamu spesial kita dari Komnas Perlindungan Anak Surabaya Ada Bapak Syaifut, Kak Tuti juga ada beberapa Mbak Gita juga datang nih Nah Alhamdulillah hari ini kita berkumpul bersama sekitar 20 Ananda Istimewa dengan pendamping masing-masing jadi kurang lebih 40 dan beberapa tim yang lainnya kurang lebih 50 Ya ini adalah program untuk Romadon, spesial Romadon untuk kita berbuka puasa bersama sambil juga kita nanti memberikan sedikit santunan untuk anak-anak Dan Alhamdulillah ini disupport oleh Martin Salon dari Surabaya Hari ini Pak Martinnya sudah datang juga sebetulnya tapi belum ke sini Ya seperti itu jadi Alhamdulillah dengan kita menggunakan ruangan ini cukup sederhana Tapi kita berharap semua tahu bahwa ada satu tempat rumah ini yang akan dijadikan kita semua sama-sama untuk melatih anak-anak semakin mandiri Seperti itu Ya bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tempatnya disini gak usah formal-formal Yang penting adalah kita nyantai disini adalah kita bersama Dan bersamaan itu yang paling utama Dan hari ini adalah sudah mendekati malam Laylatul Qadar Insyaapa insyaallah kita semua akan dapat syafaatnya Dan ini adalah salah satu janji Allah bahwa di malam-malam ini adalah malam seribu bulan Seribu berkah, seribu kebahagiaan Dan tidak dikianat tanggal berapa akan jatuh tanggal itu Dan disini anak-anak Mukiara Alhamdulillah sudah bergerak Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan saya juga ucapkan selamat Karena Bu Yeni menjadi salah satu Serikandi Kartini Milenial Jawa Timur tahun 2022 Beri tangan Bu Beliau Dan kemarin mendapatkan penghargaan langsung dari Ibu Gubernur Jadi langsung disini bahwa ini adalah sempat terjang Beliau Dengan tiga anak yang tak mau mengeluh Salah satu pendiriannya Yami adalah bagaimana memberikan kesetaraan Pada waktu itu Saiful belum jadi Komnas Saiful masih jadi relawan Dan pada waktu itu ada organisasi lama yang memang belum ada terbentukan dan berbadan hukum Ini ya Bun Dan disini adalah suatu gerakan yang luar biasa Dari Bu Yeni, Bu Susi, Bu Nung Mana Bu Nung ada ya? Nung-Nung belum datang Dan terutama Pak Eko juga Dengan teman-teman yang lain Tambah memicuakan arti sebuah semangat terima semua Bunda Yami ini adalah sebuah rumah Sebuah tempat kita untuk bersama Kebersamaan ini akan membuat kita akan menjadi bisa Dan awalnya Bu Yeni bukan siapa-siapa di Jawa Timur Benar ya Bun? Dan disini sekarang menjadi salah satu tokoh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Saiful dari Komnas Perlindungan Anak Kota Surabaya Saat ini saya sedang berada di kegiatan Yami Yang hari ini sedang mengadakan acara buka bersama Dan saya mengapresiasi yang pertama kepada Bu Yeni Selaku Ketua Yayasan Yami Dan juga selamat atas terpilihnya menjadi 21 Kartini Jawa Timur Dan ini menjadi suatu apresiasi untuk kita Anak-anak Untuk orang semuanya tentang anak berkebutuhan khusus Yang berikutnya adalah Ini adalah penanaman terhadap agama Rasa syukur kita untuk menyambut Yang namanya Malam Seribu Malam Atau Laylatul Kodar Dan sekali lagi untuk semua yang ada Semua yang bisa menyaksikan ini Anak berkebutuhan khusus bukan anak yang biasa Mereka adalah anak yang luar biasa Punya kemampuan yang luar biasa Sehingga perlu perdampingan oleh orang tua yang luar biasa pula Dan rumah ini adalah rumah tempat kita bersama Untuk mengapresiasikan mengembangkan bakat minat Anak-anak kita Cukup sekian Anak terlindungi Indonesia maju Keluarga merdeka Anak merdeka Merdeka belajar Anak bahagia Bisa kita kenalkan nama Nama Martin Usianya 55 Ini berbuka puasa Berbuka puasa Sama anak yatim Yang ada di yayasan Dan bunda ya Ya ini di Sidoarjo Masanya kan sebelum-sebelumnya Kita sudah Tahun lalu itu sempat Kenal ya Sama mbak Yeni Terus Yayasan ini Ini Ngadakan Itu sunat masal Akhirnya Kita Sempat Dari saya itu Sempat bantu-bantu konsumsi Dan teman-teman saya Ada di grup namanya HPI Ya hairdresser peduli Indonesia itu Ya ada sedikit donasi Nah dari situ awalnya perkenalan Nah setelah itu Setiap saya ada kegiatan Saya selalu ingat ya Yayasan ini Ada donasi ya Dibagi-bagi gitu Akhirnya saya sekarang Terlibat juga ngajar Ngajar gratis Buat ibu-ibu yang punya anak ini Anak-anak hebat ini Itu aja Iya Kalau melihat Indonesia segini Harusnya sih banyak orang Harus banyak tergerak ya Harus bisa melakukan sesuatu Pokoknya selama saya masih bisa bantu Kayak kegiatan ini kan Gak ada Gak ada kebayang Tiba-tiba chatting sama Mbak Ya ini Dia bilang Pak Apa Gak ada keinginan ngajak buka barang nih Anak-anak yatim Yaudah Oke Kita siapkan aja Ternyata mau di tempat McDonald itu Keterbatasan Belum vaksin Jadi udahlah Dimana aja Jadi yang penting terlaksana Akhirnya terlaksana juga Cuma pekerja aja saya Memang saya mungkin Gak paham juga ya Kalau lihat gini Saya gak kuat Ini aja mau nangis Artinya Yang pertama tadi Saya ingin dapat Perkanya Yang kedua adalah Saya cuma berpikir Iya gak kuat Aku kalau gini gak kuat Kalau cerita anak-anak gini Pasti nangis Tatuan nangis Malwa Malwa Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton